Jangan lupa like, share dan subscribe Ayo bray Foodventures ini dia salah satu makanan khas Cirebon Yaitu nasi jamblang Sekarang sudah berada di depan nasi jamblang pelabuhan Haji Sumarni So welcome to nasional culinary heritage foodventures Ayo bray Yaudah gak usah lama-lama langsung masuk aja Foodventures ini dia Nasi jamblangnya, gue udah ngantri sedemikian panjangnya Untuk nasi jamblang yang ini Jadi kebayangan gitu loh Rasanya enaknya seberapa sih Yaudah gak usah lama-lama langsung kita cek Oh iya sebelum gue cek Terima kasih yang sudah subscribe dan support channel ini Tapi bagi yang belum subscribe nih Tombol merahnya dicocolin dulu ya Yawes yo Langsung kita cek Aku mau nyobain Nasi E tambah Inilah Telur, telur goreng Ada dua jenis nih Rasanya gimana ya Langsung aja Cek ya bray Wow Nasi Nasi nya Enak Wah itu enak sih Cuman gini aja enak Sama aromanya dari daun jati ya Itu enak Nih Ada tahu Kita cek lagi Kita cek lagi Cek 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 lagi Yo bray Hmm 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 Wow Pas gue gigit tahunya Hmm Beberan di mulut gue Nih Pas jemul gue tahunya tuh langsung Hmm Nyes Semuanya juicynya Nah Air-air kuah-kuah dari tahunya itu keluar dari tahunya Wow Keren sih Keren 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 Ini gue penasaran Ini apa Terus ibunya tadi bilang bergedel kelapa Gue kira tahu loh Tuh Keliatannya kayak tahu Tapi Dewes tuh Rasanya kayak pie Cia yu bray Hmm Wow Seger Aromanya tuh Aromanya nih khas banget dari bergedel kelapanya Ada tahu sih Cia yu bray Oke Cia Cia yu bray Cia yu bray Nah disini ada Cia yu bray Cia yu bray Warnanya hitam ya Karena memang cumi Warnanya putih Warnanya putih Wadah Kita potong dulu Woy Gak usah lah Langsung aja Cia yu Cia yu bray Hmm 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 Cumbunya tuh Rasanya Pahak banget ya Gurih Manis Dan dagingnya itu Hmm Empuk banget Gak kenyal Gak Gak kaya tarik Tapi Enak Emput Kita cia lagi yu Oh tadi kan bagian kapinya Ini sekarang bagian kapalnya Wileh Cia yu bray Hmm 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 Cangisnya hampir mirip kayak Hmm Flor nih Lagi ya coba ya Kita samain Hmm Hmm Tekstinya mirip-mirip Tapi agak alat aja Bukannya alat keras ya Hmm Tapi emang agak pad Dan Enak Enak Hmm Dan gua mau Nyobain semuanya di jam satu ya Dari Cumi Telor Telor goreng lagi Ini gua bawa telor Napa gua ya Sama Ini Begedel kelapa sama Udusnya Oke Oke Cia yu bray Cia lagi yu bray Dan tadi tuh harganya 42 ya Sumanya Tergantung sama Apa yang lu ambil Harganya apanya beda-beda Tapi ini semuanya Harganya 42 Wow Cia lagi yu bray Alamo dari jam jatuhnya itu Ngemasak ke nasinya juga ya Ini enak banget Unik 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 Wow gemuknya tuh gue cinta rasa asin gurih kenyal apa ya lembut asin wangi semuanya enak pantesan banyak orang yang disini itu nyari makannya di pantennya banyak orang ke sini karena rasanya enak banget emang enggak bener sih rasanya enak banget Oh dikasih jeruk malahan nih foodbanger nih Wah tambah enak ya kan tambah enak yuk eh jeruk es jeruk tambah swagger lagi pake suwgrr apa itu nama ratnamelan warung itu dari tahun 70 dari nenek saya itu Om dari nenek saya jadi saya udah generasi yang ketiga udah 50 tahun lebih nenek itu tadinya jualannya itu muter Om dia tuh pakai bakul pakai bakul dia muter jualannya masuk ke dalam pelabuhan dalam pelabuhan itu ke jualannya ke kuli-kuli bangunan teruskan sama pihak pelindo dikasih tempat di pinggir sini kan tadinya laut nih Om tadinya laut di sini nah dia pi jualannya di pinggir lautnya itu cuma dikasih tenda aja tenda kecil gitu terus apa sih ibu saya dia diminta tempat ke sini ke PDM dulunya ini minta pindah ke sini dikasih tempat ya Alhamdulillah jadinya secara bertahap tuh orang tahu kebetulan kan daerah sininya ini perkantoran perbankan bank barisan bank di sini jadi orang makan siang tuh banyak ke sini bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore Alhamdulillah nggak ada libur liburnya nanti bulan puasa aja dari sore dari sore sampai pagi Iya jadi untuk besok itu hari ini udah belanja lagi 24 menu yang bestsellernya baru sama blokutak melebar ke sini dulu itu cuma ini aja umnya cuma dapur sini yang dipakai sama di yang cuma sampai situ aja tuh terus melebar lagi ke samping minta per pelebaran lagi ke pihak itu apa tuh PU minta izin pakai tempat terus kebetulan yang ini tuh pelebaran baru dua bulan minta izin ke pelindonya udah udah pernah om buka cabang udah pernah buka cabang di tempat olahraga ya di gedung olahraga terus di grage mall ternyata orangnya tuh kurang respect dia itu jadi ikut image nasi jamlang pelabuhan jadi dia maunya ke pelabuhan waktu pertama pandemi itu ngaruh banget om hampir 75% omset turun 75% terus di PPKM itu nombok pas masukin malah nombok terus pas mulai itu lagi tuh pas bol apa waktu itu kan tikwe terus ya tikwe masih mending itu tuh terus tikwe nggak boleh PPKM lagi nombok lagi nah ini baru buka itu pas boleh orang boleh makan lagi di sini tuh mending lagi sambelnya ngumput foodventure ya ampun makanya dari tadi kok rasanya kok nggak pedes-pedes tadi padahal nggak sambel ini sambelnya foodventure bisa tengok tuh kau tengok tuh kau tengok tuh bisa dilihat sambelnya merah sekali ini bakalan jadi last bite ya tapi sebelum last bite ini alapannya dan kalau foodventure mau nih persendase yang gua pakai ini ada di link di bawah ya Oke langsung aja ya kita abisin coba-caya yuk ya memang selor golem biasa tapi dengan bumbu-bumbu disini tuh merasa banget jadinya bikin dia itu yang enak banget guys saya lagi gua uniknya sama ini nih ini tuh gua kira tahu tapi penggugit gua enggak tahu tahu jadi jadinya mah ini masuk saya kena tepu-tepu saya nyoba nih lagi lagi es jeruk masa nggak dimilum coba di obri ini tuh nambah asensi kecut manis waaah loker nggak apa cu ini udah mau last bite ini enak banget fix pasti balik rasanya gua enak ya ayo bray ya ampun aduh sebenarnya sambelnya sambelnya nggak terlalu pedes tapi menambahkan asensi ini kudah hasi kudah hasi kudah hasi kudah hasi kudah hias kudah hias kudah gaterlalu pedes ternyata tak kira ini bakalan pedes hu 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 tapi sebenarnya ha hu 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 yo, siap lagi yo bray ini yang last bread yo the best for the last telur siap yo bray food ventures, makanan udah habis perut gua udah kenyang, waktunya gua pamit rasa autentik yang melekat dengan selera nusantara adalah pilihan utama semangat terus, sihat terus bangga menjadi Indonesia bye bye selamat menikmati